selamat pagi coy selamat beraktifitas di depan kita sudah ada motor Mio GT Soul GT ini permasalahannya digas dia mati coy tadinya gak mau saya videoin cuman karena begitu saya bongkar ini masalahnya begitu sangat sepele ini kejadiannya nih kemarin kemarin malam ya sore ada orang sedang dalam perjalanan posisi sudah hampir jam 7 saya sudah mau nutup ini motornya mogok jadi kalau digas dia langsung mati langsung blebek gitu ya berhubung saya sudah mau nutup jadi dari analisi saya kemarin saya kira itu bakalan lama ngerjainya karena saya pikir biasanya sensor TPS nya rusak gitu kan tapi ini pagi pagi hari ini saya bongkar ini permasalahannya sangat sepele tadinya gak mau saya videoin cuman karena ini sepele dan semoga sepele tapi siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman ya jadi ini coy disini nih bermasalahnya coy kita coba tes dulu ya nah jadi gas langsung mati ya jadi masalahnya ini disini nih perhatikan nih nah ini disini nih coy perhatikan ini ini kabel coil ya kabel coil ini coil ini kabelnya kemungsi ya ini perhatikan ini nih itu dia teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya permasalahnya itu pengabiannya bocor dari kabel coil ini bisa apa sering terjadi di motor Mio M3 Sol GT karena kabel coilnya lumayan pendek dan dia posisi waktu jalan ketarik-tarik dan akhirnya biasanya lepas ya ini biasanya hampir mau lepas makanya dia bocor nih nih ya kan gampang buat ditariknya ini cukup kita nanti kita masukkan lagi kenceng kalau bisa isolasi ya udah sembuh ini saya tes coba masukin gini aja nih jadi pengapiannya gara-gara pengapiannya bocor karena dia posisi jalan dia ketarik-tarik karena ini memang pendek nih kalau motor jenis motor seperti ini oke jadi itu ya sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman jika pernah mengalami motor mio-j sol-gt mio-gt mio-m3 di gas beletok mati ya kalau gak sensor t-base ya yang paling sering ini ya yaitu kabel coilnya mau copot jadi dia pengapiannya bocor ini cukup cukup kita masukin lagi kalau bisa nih isolasi ya mudah gitu aja oke salam blackboard semoga bermanfaat thank you selamat menikmati Terima kasih.